. Marak kasus robot trading, DPR nilai layanan informasi BAPEPTI kurang greget. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, BAPEPTI, telah meluncurkan call center layanan informasi BAPEPTI, Lini BAPEPTI, pada tanggal 23 Juni tahun 2022 lalu. Lini BAPEPTI untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan menerima pengaduan terkait perdagangan berjangka komoditi, PBK, Sistem Resi Gudang, SRG, dan Pasar Lelang Komoditas, PLK. Wakil Menteri Perdagangan, Wamendak, Jerry Sambuaga, mengatakan bahwa BAPEPTI juga telah menyediakan layanan informasi untuk masyarakat sejak tahun 2015. Mulai dari SMS dan WhatsApp Center, Email, Layanan Zoom Meeting, SRG, Info Komoditas, Pengaduan Online, hingga Perizinan Online di bidang PBK. Untuk saat ini, layanan Lini BAPEPTI mempunyai dua mekanisme penyampaian pengaduan atau permintaan informasi, yaitu melalui call center dan penerimaan pengaduan atau layanan informasi secara tatap muka, ujar Jerry di Komisi DPR Selasa. Anggota Komisi VDPR Refraksi PDI Perjuangan Evita Nursanti mengaku belum greget terkait layanan yang diberikan. Menurutnya, hal tersebut hanyalah sebuah planning di lapangan dan belum terlihat aksi nyatanya. Apa yang disampaikan Pak Wamend masih belum greget itu hanya baru planning di lapangan kita belum lihat aksinya, baru bersifat planning saja, kata Evita. Ia juga melihat, BAPEPTI memiliki kewenangan yang luar biasa dalam pemberian izin yang berkaitan dengan pialang berjangka. Namun, ia menilai belum ada keseriusan untuk mengimplementasikan setiap kebijakan yang ada di lapangan. Saya tidak melihat adanya keseriusan di lapangan itu dalam implementasi dan eksekusi. Jadi wajar publik menuntut tanggung jawab BAPEPTI, ungkapnya. Banyaknya masalah yang terjadi saat ini seperti investasi robot trading. Lanjut Evita, BAPEPTI harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya terutama dengan call center. Ia mencoba untuk bertanya kepada Jerry, apakah dirinya sudah pernah mencoba produk yang dihasilkannya. Pak Wamend sudah pernah coba, tanya Evita. Menanggapi hal itu, Jerry mengaku sudah mencoba menggunakan call center. Tidak hanya itu, ia menambahkan, dirinya juga ikut meresmikan layanan itu. Kebetulan kami ikut meresmikan dan kami coba, timpal Jerry. Evita kembali bertanya mengenai durasi pengetesan yang dilakukan. Sudah dites belum tiap hari, balas Evita. Evita bercerita, dirinya pernah mengirimkan data ke layanan call center tersebut. Kendati demikian, sampai saat ini hanya sebatas contreng satu dan belum ada respons. Ini harus dites, jangan cuma ada call center, tapi tidak bisa berhubungan, pungkas Evita.